Timnas Indonesia akan melakoni langkah menghadapi Irak di Stadion Utama Gelora Bukarno pada Kamis 6 Juni 2024 mendatang. Dari 24 pemain yang dipanggil Sintayong untuk membela Timnas Indonesia, masih terdapat satu nama yang belum bergabung. Adalah Jay Itzsas yang dikabarkan baru akan mendarat di Indonesia pada hari ini usai mengantarkan klubnya, Venetia FC, promosi ke Serie A atau Divisi Utama Liga Italia. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, mengatakan Jay Itzsas berangkat dari Italia ke Indonesia pada Selasa, 4 Juni 2024 malam waktu sana. Back keturunan itu berangkat dari Milan, Italia menuju Jakarta, Indonesia. Jodok penerbangan dari Milan ke Jakarta, sekitar 16 jam. Itu berarti Jay Itzsas akan tiba di Indonesia pada Rabu 5 Juni 2024 siang waktu Indonesia Barat. Jay Itzsas sebelumnya tak bisa datang tepat waktu saat Timnas Indonesia menjalani latihan perdana pada tanggal 28 Mei 2024. Hal ini dikarenakan, Jay Itzsas harus membela Venetia FC yang sedang bertanding melawan Cremones dalam perebutan satu tiket ke Serie A pada tanggal 31 Mei dan 3 Juni 2024. Walau hasil Venetia FC berhasil menang, agregat dengan skor 1-0 melawan Cremones dan lolos ke Serie A musim ban. Usai membela Venetia FC, Jay Itzsas kini baru bisa bergabung bersama Timnas Indonesia. Jay Itzsas tidak sabar, ingin membela Timbera Putih. Dirinya bahkan tidak liburan terlebih dahulu dan memilih untuk terbang menuju tanah air Indonesia. Jesus meninggalkan Venetia FC pada selasa 4 Juni 2024, malam waktu Indonesia Barat, sore waktu setempat. Dia sebelumnya mengikuti rangkaian pesta bersama skuad Venetia, satu di antaranya Parade di kanal. Lewat Instagram story-nya, Jay membagikan video perjalanannya menuju Indonesia. Untuk meninggalkan Venetia, Jay harus naik perahu sampai ke Italia, daratan menuju bandara. Dia menentang dua koper dan satu tas besar. Sesampainya di bandara Indonesia pastinya Bang Jay akan disambut oleh fans merah putih. Semua ingin menyelamati Jesus yang berhasil membawa Venetia promosi ke Serie A. Aningmu masyarakat Indonesia sendiri terbilang cukup tinggi, dikarenakan banyak yang menyukai aksi dari Bang Jayadi. Masih sudah datang, Sumarji belum yakin memakai Jesus bisa bermain melawan Irak atau tidak. Semua keputusan itu ada di pelatih tim Nas Indonesia Sintayong. Juru taktik asal Korea Selatan itu sepertinya mau melihat terlebih dahulu kondisi dari Jesus. Bisa saja jika membaik, maka Sintayong akan menurunkannya. Selamat datang, selamat datang ke Indonesia. Terima kasih. Apa yang kamu pikir? Tanpa jenisnya, Sintayong hanya mempunyai tiga pemain fullback, yakni Jordi Amat, Chris Kyrido, dan Muhammad Ferrari. Meski begitu, Sintayong masih bisa memainkan Justin Hapner. Mata Jio on the sunny walls yang disulap menjadi pemain belakang. Jesus adalah salah satu andalan di lini belakang tim Nas Indonesia. Sejak membela tim Nas Indonesia di bulan Maret pada ajang kualifikasi Piala Dunia, Jesus sudah mencuri perhatian. Kehadiran Jesus bisa memberikan tambahan terasa aman di lini belakang skuad Garuda. Setelah itu, sosok Jesus juga menambah panjang alternatif pemain-pemain belakang di tim Nas Indonesia. Jesus saat ini sedang dalam kondisi mental yang bagus. Terciptanya tekanan, Tom A, JSS! Di Midi Insedia Vietnam, Pasukan Garuda! Dana pencuru yang sepertinya sudah diatur dengan rapi. Oh, cepat! JSS dengan sebuah sundu. Untuk saat ini, cantika rasa sudah cukup ya menemanimu. Tapi jangan khawatir, cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Tim Nas TV biar kamu nggak ketinggalan berita update seputar Tim Nas Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.